Ya kembali di Netbali, Polsek Rendang Karangasem melakukan patroli di area Merah Gunung Agung. Dalam penyisiran masih ada ditemukan warga yang belum mengungsi. Rabu malam, kepolisian sektor Rendang Karangasem melaksanakan patroli di seputaran zona Merah Gunung Agung. Polisi menyusuri kawasan awan bencana dalam radius 9 km, yakni di seputaran Desa Besaki. Dalam penyisiran ini, masih ada beberapa warga yang ditemukan belum mengungsi. Alasannya beragam, seperti memberikan makan hewan ternak hingga takut meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Mereka pun dihimbau agar segera meninggalkan rumah dan mengungsi untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi. Sejak kapan ini? Selain untuk memastikan warga terevakuasi, patroli ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya pencurian lantaran sebagian rumah telah ditinggalkan oleh warga. Tentunya iya, karena area merah ini ditinggalkan pada umumnya oleh area penduduk, sehingga mungkin masih ada barang-barang yang ditinggalkan. Ini kita adakan patroli, jadi mudah-mudahan dengan demikian tidak ada hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang memakai kesempatan ini untuk melakukan kejahatan. Patroli di zona merah ini dilakukan rutin oleh polisi setiap malam sejak Gunung Agung bersatus awas beberapa waktu lalu. Tim Liputan meleporkan untuk NET.